Dinyatakan juga, dia tidak hanya menjalankan perintah Allah, bahkan dia dikatakan orang yang cerdas. Apa sebabnya? Mendana nafsa, mampu pendudukan hawa nafsunya, termasuk saat kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Kita tidak makan, kita tidak minum, bahkan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan. Tak lain, takaruban ilallah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita berpuasa ditegaskan oleh Allah dalam ujung surah al-Baqarah, yaitu di ayat 183. Tujuan kita untuk bertakwa. Agar kamu sekalian menjadi bertakwa. Agar kita semuanya meningkat takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, saum Ramadan, Alhamdulillah sudah kita lewati. Kita sudah masuk yang namanya Aidul Fitri. Ada yang menerjemahkan Aidul Fitri, artinya kembali suci. Karena ibadah di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin, ya Rabbal. Alamin, sehingga kembali kepada suci fitrah. Bahkan disimbolkan dengan baju yang baru. Walaupun dalam sebuah makolah dinyatakan, Lebaran itu tidak identik dengan baju yang baru. Melainkan takwa kita kepada Allah yang semakin meningkat. Laisar'id. Dikategorikan bukan yang namanya Aidul Fitri. Liman lah bisa menjadi orang yang punya baju darah baru. Orang yang punya boleh jadi jas baru, celana baru, pakaian baru. Walakin al-A'id. Akan tetapi yang namanya Aidul Fitri. Al-Iman. Iman kita bertambah. Apalagi yang namanya bulan sawal. Sawal memiliki makna peningkatan. Kalau Ramadan memiliki arti Ramadan ini adalah pembakaran. Ramadan juga terik matahari yang sangat luar biasa, yang sangat panas. Karena ujian bagi orang yang beriman. Apakah dia lulus saat dia melewati yang namanya sawal di bulan Ramadan. Karena Nabi menjelaskan. Orang yang lulus dia akan memperoleh predikat Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah. Suci jiwanya. Bahkan karena dia sudah menunaikan sakat fitrah. Jiwanya suci. Bahkan organ tubuhnya menjadi sehat. Karena orang yang berpuasa. Menjadi sehat. Wal-afiat. Wa'amu tasumu. Harirullakum. Ingkuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian. Karena ternyata. Terima kasih telah menonton.